Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu, ibu, dan teman-teman yang akan berhormati Pagi ini saya akan buat video dengan judul NPK 13827TE berkualitas Dibuat dengan mudah dan murah Sebelum video kami mulai Kami mohon bantuan Bapak-bapak, ibu, ibu, dan teman-teman Untuk like, share, dan subscribe Dengan like, share, dan subscribe Kami lebih kian lagi membuat konten-konten yang lebih kreatif Serta bapak-bapak, ibu, dan teman-teman Selalu mengikuti konten kreatif kami selanjutnya Pupuk NPK merupakan pupuk buatan Dengan bentuk fisik cair atau padat Yang mengandung usur hara utama N atau nitrogen P atau pospor Dan K atau kalium Dan merupakan pupuk majemuk yang paling umum digunakan Pupuk NPK 13827TE Disamping mengandung usur hara utama N atau nitrogen P atau pospor Dan K atau kalium Juga dengan tambahan usur hara mikro Sehingga akan memaksimalkan pertumbuhan tanaman Pupuk NPK 13827TE Sangat cocok digunakan untuk komoditi Kelapa sawit Karet Kakao Padi Jagung Tebu Cabai Tomat Melon Semangka Semangka Bang Bang Merah Alpokat Dan lain-lain Dampak COVID-19 Dan lain-lain Menjadikan harga Pupuk NPK 13827TE Melambung tinggi Yaitu kurang lebih 16.000 rupiah per kilo Sehingga Menjadi beban petani Semakin berat Dan Misi dari BP Vatilizer Channel Merupakan bagian dari solusi petani Pada kesempatan yang baik ini Kami akan memberikan tutorial Pembuatan pupuk NPK 13827TE Dengan bahan pembina tanah Ada pun maksud NPK 13827TE Adalah Setiap 100 kg Pupuk NPK 13827TE Terdapat N atau nitrogen 13 kg P atau pospor 8 kg Dan K atau kalium 27 kg Kalau di jumlah ketiga unsur hara tersebut Dalam 100 kg Yaitu 48 kg Sisanya 52 kg Berupa pembawa atau karir Baik itu berupa Lempung atau kolin Pasir Tapur Karang Dan lain-lain Dan ditambah dengan Usur mikro Ada pun Bahan pembuatan Pupuk NPK 13827TE Dengan bahan pembawa Pembina tanah Adalah sebagai berikut Sebagai ilustrasi Kami membuat dengan skala kecil Yaitu kurang lebih 3 kg Satu Asam nitrat Atau HNO3 65% Konsentrasi yang kami pakai 5 ml asam nitrat Per 1 liter air Dua Asam pospat Atau H3PO4 85% Konsentrasi yang kami pakai Yaitu 2,5 ml asam pospat Per 1 liter air Tiga Kalium Mitrosida atau KOH 90% Konsentrasi yang kami pakai Yaitu 7,5 gram KOH Per 1 liter air Empat Pupuk mikro Dalam hal ini Kami memakai Santa mikro Yaitu dengan konsentrasi 2,5 gram Pupuk Santa mikro Per 1 liter air Lima Pembina tanah Yaitu kurang lebih 3 kg Ada pun Aplikasi Atau pemakaian Pupuk NPK 13827TE Dengan Bahan pembawa Pembina tanah Adalah sebagai berikut Satu Kocor Yaitu dengan Konsentrasi 10-20 gram Pupuk NPK 13827TE Per 1 liter air Volume Yaitu 100-3000 ml Per batang Tergantung Tanaman Atau komoditi Interval 7-30 hari Sekali Tergantung Tanaman Atau komoditi 2, Sebar Yaitu Dengan dosis Pupuk NPK 13827TE 150-350 Kilogram Per hektare Tergantung Tanaman Atau komoditi Interval 10-90 hari Tergantung Tanaman Atau komoditi 3, Tugal Yaitu dengan Dosis NPK 13827TE 25-1500 gram Per batang Tergantung Tanaman Atau komoditi Interval 10-90 hari Sekali Yaitu tergantung Tanaman Atau komoditi Perbandingan Harga 1, NPK 13827TE Yang dipasaran Dengan harga Kurang lebih 16.000 Rupiah Per 1 kilo 2, NPK 13827TE Yang kami buat Dengan Bahan Pembenah Tanah Yaitu dengan Harga Yaitu Kurang lebih 3.000 Rupiah Per kilo Ada pun Sebagai ilustrasi Pembuatan Pupuk NPK 13827TE Dengan Bahan Pembenah Tanah Adalah Sebagai Berikut Bahan-bahannya Pembuatan 1. Asam nitrat 65% 2. Asam fosfat 85% 3. KOH 90% Yang keempat adalah sarta mikro Yang kelima air 1 liter yang sudah kita jadi yang tiga Dan yang selanjutnya adalah pupuk pembenah tanah Langkah selanjutnya adalah kita campurkan bahan tersebut Yaitu asam nitrat 5 mili per 1 liter air Kita campurkan Dan untuk langkah selanjutnya atau langkah yang kedua Yaitu kita campurkan asam pospat 2,5 mili per 1 liter air Kita aduk Dan langkah selanjutnya yaitu kita campurkan kalimutrusida atau kawah 7,5 gram per 1 liter air Kita aduk Kita larut Dan langkah yang keempat adalah kita campurkan pupuk mikro ke dalam Larutan asam nitrat Yaitu sebanyak 2,5 gram per 1 liter air Kita aduk Kita biarkan sebentar biar larut Ada pun langkah selanjutnya adalah kita tuangkan menjadi satu Yaitu pertama asam nitrat Yang kedua asam pospat Yang ketiga adalah barat Ada pun langkah Selanjutnya adalah kita masukkan air tersebut ke dalam jet spray Ada pun langkah terakhir yaitu penyeprian bahan pembawa Jadi ini merupakan langkah terakhir Kita semprot Yaitu 5 kali Setelah rata Kita aduk-aduk Kita semprot yang kedua Kita semprot yang ke-4 Kita semprot yang ke-4 Kita semprot yang ke-4 Dan kita semprot yang terakhir adalah ke-5 Setelah kita semprot yang ke-5 Kita biarkan sampai kering Ya kurang lebih 5 menit Setelah itu kita di aplikasikan Atau kalau mau disimpan Pada saat kita semprot Kita tambahkan pelekat Sehingga penyeprian semakin kuat Bapak-bapak, ibu, dan teman-teman yang berhormati Saya kira dikuncikan dulu Piju Pagini Yang membahas NPK 13827TE berkualitas Dibuat dengan mudah dan murah Tetap semangat dan fokus Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton